Intro Lampiaskan kekesalan Teddy ancam karyawan yang tak bayar utang Padamdiang Lina Sejak Lina Zubayda meninggal dunia sang suami Teddy Pardiana sontak menjadi sorotan publik Hal tersebut bermula dari kejangkalan Yang dirasakan anak sambunya Rizky Fugian Usai menemukan adanya lebam pada jenazah Mendiang Lina Kini Teddy pun kembali menyita perhatian publik Berhal utang-piutang yang melibatkan almarhumah istrinya Teddy mengungkapkan bahwa sang Mendiang istri Ini tidak memiliki utang Tapi piutang Teddy mengatakan bahwa Mendiang Lina tidak memiliki utang Melainkan piutang Tak main-main piutang yang ditinggalkan Lina ini pun mencapai 2,4 miliar rupiah Dari total harta warisan 10 miliar rupiah Piutang tersebut berasal dari karyawan dan teman-teman Mendiang Lina Yang meminjam uang atau berutang kepada mantan istri Sule tersebut Jadi Bunda Lina bukan punya utang Jadi ada banyak karyawan sebelumnya Dan teman-temannya yang pinjam uang sama Bunda Lina Teddy mengungkapkan pembayaran utang ini akan diberikan kepada Putri Delina selaku ahli waris Nantinya pihak kepolisianlah yang akan membantu menagih utang tersebut Jadi yang punya utang Bayarnya harus tetap kepada teh Putri Didelegasikan buat nagihnya itu Mungkin dari kepolisian atau lawyer itu sudah amanatnya Ujar Teddy Meski kini tak berurusan langsung Teddy pun tetap memberikan peringatan Agar utang tersebut tidak lupa untuk dibayar Jadi jangan harap Nggak bayar karena almarhumah udah nggak ada Ancam Teddy Itulah guys Teddy yang mengancam Para penghutang Agar membayar utangnya pada Lina Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton